Ia menemukan sebuah pintu yang tertutup Ketika terbuka, ia melihat seorang raja yang telah memerintah 3.000 tahun yang lalu Kedua pria itu kemudian mulai melangkah masuk melintasi ambang pintu Dan memasuki ruangan yang gelap dan pengap Hai kids Topeng Raja Tutankamun ditemukan ketika Howard Carter membuka peti mati Firaun Mesir pada tahun 1925 Sebagian orang percaya bahwa makam kuno itu melepaskan kutukan bagi orang yang mengusiknya Ketika para arkeolog Inggris membuka peti mati emas Tutankamun tahun 1925 Mereka terpukau dengan topeng kematian Raja Muda tersebut Sejak saat itu, topeng Tutankamun memukau dunia hingga kini Dengan posturnya yang angkuh, tatapan tenang, dan permukaan berkilau Topeng itu menyajikan informasi tentang kehidupan di Mesir kuno Jadi, siapakah Raja Muda yang diabadikan dalam topeng emas ini? Dan bagaimana para arkeolog menemukan makamnya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Setelah 8 tahun menjelajahi lembah para Raja Mesir Arkeolog Inggris Howard Carter enggak menemukan sesuatu yang berarti Kemudian, pada tahun 1922 Usahanya membuahkan hasil ketika ia menemukan satu set tangga tersembunyi Bersama rekannya Ir Yves Carnavon Ia bersiap untuk membobol makam Raja Tutankamun yang terkubur di bawah tanah Ia menemukan sebuah pintu yang tertutup Ketika terbuka, ia melihat seorang raja yang telah memerintah 3000 tahun yang lalu Kedua pria itu kemudian mulai melangkah masuk melintasi ambang pintu Dan memasuki ruangan yang gelap dan pengap Carter mengungkapkan detail ruangan yang perlahan muncul dari kabut Ada binatang aneh, patung, dan emas Dari semua hal indah yang mereka temukan, ada satu yang paling menonjol Yaitu peti emas Tiga tahun kemudian, setelah mendokumentasikan ribuan objek kuburan Carter bersiap untuk membukanya Ini merupakan kali pertama peti itu dibuka dalam 3000 tahun terakhir Setelah peti dibuka, mereka menemukan topeng Raja Tutankamun Dalam peti tersebut, terdapat bumi raja muda yang terbungkus sangat rapi Dengan topeng emas yang memiliki ekspresi sedih tapi tenang Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa topeng tersebut terbuat dari dua jenis emas Dengan mata obsidian dan kuarsa Sedangkan, alis dan kelopak mata dihiasi dengan lapis lazuli Hiasan kepala menampilkan ular kobra besar dan burung nasar Keduanya melambangkan kendali raja muda atas Mesir hulu dan hilir Siapakah raja bertopeng emas itu? Lahir pada tahun 1341 sebelum masehi Tutankamun memiliki pemerintahan yang singkat dan biasa-biasa saja Ia naik tahta pada usia 9 tahun setelah kematian ayahnya Sang ayah memerintahkan orang Mesir untuk beralih ke agama monoteistik Dan hanya menyembah dewa matahari Aten Namun, Tutankamun membalikkan madat ayahnya Di bawah pemerintahannya, orang Mesir kembali menyembah banyak dewa Enggak banyak hal penting dicapai selama masa pemerintahannya Ia menikahi saudara tirinya An Kese namun Tetapi enggak menghasilkan ahli waris karena kedua putri mereka lahir mati Kemudian pada tahun 1324 sebelum masehi Pemerintahannya tiba-tiba berakhir ketika raja muda itu meninggal pada usia 19 tahun Sampai saat ini enggak ada yang yakin bagaimana Tutankamun meninggal Pemeriksaan CT Scan menunjukkan bahwa Ia menderita malaria, patah kaki bagian bawah dan sebagian lagi sebagai akibat dari inces Tapi masih enggak diketahui apakah raja ini meninggal secara alami Dalam keselakaan atau karena pembunuhan Yang bisa kita ketahui hanyalah bahwa viraun muda itu dihormati dalam kematian Setelah dibumikan dan ditempatkan pada peti mati emas Kemudian topeng raja Tutankamun diletakkan pada wajahnya Peti ini dikurung dalam sebuah makam dengan ribuan harta Tongkatnya dan jenazah kedua putrinya Warisan topeng raja Tutankamun Sejak Carter membuka makam Tutankamun Raja muda itu berkeliling dunia lebih dari yang pernah ia lakukan dalam hidupnya Raja Tutankamun dan topengnya dipamerkan di Perancis Inggris, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat Dalam perjalanannya keliling dunia Raja muda ini menerima banyak tuduhan Salah satunya penyebar kutukan Meski Carter berhasil lolos Tapi Carnavon meninggal setelah makam raja muda ini dibuka Ia meninggal karena keracunan darah setelah disengat nyamuk Selain itu, rekan Carnavon yang memasuki makam juga mengalami nasib aneh Ada yang meninggal karena gagal nafas Dan ada yang meninggal dalam kebakaran Nah kids, itu dia misteri penemuan topeng raja Tutankamun Dan kutukan yang mengikutinya Yang dirangkum dari beberapa sumber Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax